Cara memutihkan kulit dengan belimbing mulu sebenarnya sudah sangat umum dan banyak digunakan sebagai lotion atau masker alternatif yang bisa mengembalikan kecerahan kulit secara alami. Hal ini sudah dibuktikan oleh berbagai kalangan sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa Anda yang akan mencoba berikutnya. Penggunaan masker dari belimbing mulu dipercaya bisa menyamarkan flek hitam, menyembuhkan dan menghilangkan jerawat, mencerahkan wajah dan mengembalikan elastisitas kulit yang pada akhirnya Anda akan terhindar dari munculnya tanda-tanda penuaan. Nah, sebagai referensi bagi Anda yang ingin tahu tentang bagaimana cara menggunakan dan juga membuat tolhan belimbing mulu, maka tidak ada salahnya jika Anda baca artikel ini sampai selesai. Cara memutihkan kulit dengan belimbing mulu Pada postingan sebelumnya yaitu mengenai 5 manfaat masker belimbing mulu untuk wajah, di situ kami juga sudah menyimpulkan secara detail mengenai apa saja kandungan gizi dari buah ini. Dan nutrisi tersebut mencakup energi, lemak, protein, kalsium, fosfor, vitamin A, zat besi, vitamin C, karbohidrat, vitamin B1, dan kalium yang kesemuanya berperan cukup aktif dalam menjaga kebersihan dan kecerahan kulit wajah secara menyeluruh. Hal ini juga karena antioksidan alami yang berkemampuan untuk menangkal radikal bebas sehingga kulit terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh polusi, debu, dan kotoran. Nah, pertanyaan selanjutnya ialah tentang bagaimana cara memutihkan kulit dengan belimbing wuluh. Mungkin langkah-langkah sederhana berikut bisa membantu Anda dalam menerapkan buah ini sebagai alternatif perawatan kecantikan khususnya bagi kulit. Bahan yang perlu Anda siapkan ialah buah belimbing wuluh secukupnya dan air hangat. Haluskan buah dengan cara di blender, diulek juga bisa, kemudian padukan dengan air hangat. Aduk keduanya hingga benar-benar tercampur rata. Pada langkah ini bahan sudah siap digunakan. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan ialah 1. Bersihkan tubuh Anda dengan cara mandi menggunakan sabun. 2. Keringkan dengan handuk halus hingga kulit menjadi lembut dan pori menjadi terbuka. 3. Oleskan belimbing wuluh yang sudah dihaluskan tadi pada seluruh tubuh sebagai lulur. 4. Diamkan sekitar kurang lebih 15 hingga 20 menit, sampai mengering. 5. Bilas hingga bersih. Langkah penerapan ini sangat cocok Anda terapkan sebelum tidur. Bertujuan agar kulit lebih santai serta memaksimalkan fungsi belimbing dalam mengembalikan kecerahan kulit secara menyeluruh. Untuk hasil yang lebih optimal, biasanya bahan ini juga dipadukan dengan susu atau madu sebagai pendukung sehingga hasil yang nantinya akan Anda dapat lebih seperti yang diharapkan. Manfaat dari lulur belimbing wuluh ini boleh dikategorikan dalam pengangkat sel kulit mati, mencegah kulit kering, menghilangkan kulit bersisik, memudarkan warna gelap yang disebabkan paparan sinar matahari, dan juga menjadikan kulit lebih cerah, bersinar, serta merona sepanjang hari. Jika Anda teratur dalam menggunakan lulur tersebut, maka kulit Anda akan tetap lembut dan halus menyeluruh. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami tulis mengenai cara memutihkan kulit dengan belimbing wuluh. Semoga bisa membantu dan memberikan sedikit wawasan bagi Anda yang ingin merawat kulit secara alami. Share dengan teman-teman yang lain juga ya. Terima kasih. Terima kasih.